Holla Mina, video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover Season terbaru yaitu episode 188 yang akan menjadi awal dari arc baru yaitu arc ke-11. Dalam arc kali ini, kita melihat Lusius Zogratis datang ke dunia bawah tingkat ke-7 atau tingkat paling dasar. Di sana dia berhasil mengalahkan Lucifero yang hanya tersisa setengah tubuhnya saja, karena setengahnya lagi sudah dikalahkan Asta. Tujuan Lusius datang ke dunia bawah untuk mengambil setengah jantung Lucifero yang tersisa. Lucifero terlihat sudah sekarat, dia berkata, Dasar bodoh, aku adalah Lucifero, raja para iblis. Aku mungkin sudah kehilangan setengah tubuhku, tapi aku memiliki sihir terkuat di dunia. Saat itu Lusius langsung mengambil jantung Lucifero sambil berkata, Benar, tapi di dunia ini yang lebih superior menggunakan sihir adalah kami para manusia. Setelah itu Lusius langsung memakan jantung Lucifero. Kemudian satu tahun tiga bulan pun berlalu setelah pertempuran di kerajaan Spade. Dan saat ini tengah berlangsung upacara penghargaan super spesial untuk Asta dari Black Bull. Di sana pun ada Noel, Mimosa, Finral, Nero, dan Vanessa dari Kesatria Sihir. Lalu ada sister Lily dan anak-anak dari gereja desa HG. Asta berjalan melewati mereka semua menuju para kapten Kesatria Sihir yang sudah menunggunya di depan. Saat itu Fugolion menganugerahkan gelar Kesatria Sihir Senior tingkat satu kepada Asta. Perlu kalian ketahui dalam Kesatria Sihir di kerajaan Clover, ada lima tingkatan. Yang terendah di posisi kelima adalah Kesatria Sihir Junior. Keempat Kesatria Sihir Menengah, ketiga Kesatria Sihir Senior, kedua Kesatria Sihir Agung, dan pertama adalah Kaisar Sihir. Artinya Asta sudah setengah jalan menuju mimpinya menjadi Kaisar Sihir. Fugolion mengatakan bahwa dengan menghilangnya Damnatio secara tiba-tiba, hal itu menunda persidangan iblis dan proses pemberian penghargaan. Tapi pada akhirnya Asta tetap diampuni. Walaupun Fugolion tidak menyangkal masih banyak orang yang tidak percaya kepada Asta karena menggunakan kekuatan iblis. Tapi mau bagaimanapun, Asta masih layak diakui karena jasanya. Bagi Asta itu tidak terlalu masalah, karena dia sudah sangat senang hanya dengan diakui oleh para kapten saja. Menurut Fugolion, Asta tinggal beberapa langkah lagi untuk mencapai mimpinya. Fugolion pun menjelaskan bahwa Yuno sudah menjadi Kesatria Sihir Agung. Tapi sebenarnya Asta pun layak mendapatkan gelar yang sama. Hanya saja lagi-lagi Asta tidak mempermasalahkannya. Walaupun memang dia sedikit kesal karena ada di bawah Yuno. Hanya saja mereka berdua masih belum ada yang mencapai tujuan mereka. Saat itu Ril merengek karena rekornya sebagai Kesatria Sihir Agung termuda sudah dikalahkan oleh Yuno. Kemudian acara selanjutnya diadakan yaitu acara makan-makan. Semua orang menyantap makanan sambil berbincang. Mereka membahas kemana perginya Kaisar Sihir. Beberapa orang mengatakan bahwa Kaisar Sihir memang memiliki hobi menyelinap kabur dengan berubah wujud. Asta sendiri saat itu berbincang dengan Fugoleon dan Nozel. Asta mengatakan bahwa dia mendengar Fugoleon, Nozel, dan Mereoleona adalah calon Kaisar Sihir selanjutnya. Tapi menurut Nozel hal itu untuk saat ini ditunda karena mereka semua menolaknya. Fugoleon mengatakan pertarungan dengan para iblis membuat mereka sadar bahwa mereka masih belum layak. Sementara Mereoleona sendiri tidak ingin repot dengan menjadi Kaisar Sihir. Kerajaan Spey dan Kerajaan Hart sudah hampir pulih sepenuhnya. Benua mereka saat ini mungkin sedang damai. Tapi menurut Fugoleon tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Bahkan saat ini mereka masih melihat aktivitas iblis di sekitar perbatasan Kerajaan Clover. Dan karena sudah membuktikan kemampuan mereka, Yuno beserta Golden Dawn dan juga anggota Black Bull yang lain dikirim untuk menyelidikinya. Sementara itu, Yami didampingi Finral menuju Jack dan Charlotte. Yami mengatakan bahwa dia berterima kasih karena para Kapten sudah mau datang demi bocah mereka. Tapi mengetahui Yami menghampirinya, Charlotte langsung kabur. Yami bertanya-tanya kenapa Charlotte bertingkah aneh sejak mereka kembali dari Kerajaan Spade tahun lalu. Yami berpikir apakah dia ada salah kepada Charlotte. Finral yang mendengar hal itu cukup heran. Lalu Finral berkata, Apa yang kau katakan Kapten? Bahkan setelah dia menyatakan cinta saat kau hampir mati, apakah tidak terjadi sesuatu di antara kalian berdua? Mendengar hal itu, Yami kebingungan dan memilih untuk pergi ke toilet. Di sana, dia merenung. Dia berpikir apakah itu artinya Charlotte mencintai dirinya. Tapi menurutnya itu tidak mungkin. Dia mengira Charlotte secara insting membencinya. Saat itu Yami pun bertanya-tanya, Apakah perasaan aneh dari Ki Charlotte itu adalah cinta? Yami benar-benar tidak mengerti. Yami terus bertanya-tanya apakah Charlotte menghindarinya karena terlalu malu atau semacamnya. Lalu apakah dia akan seperti itu seharusnya? Yami saat itu sangat lama berada di toilet memikirkan hal itu semua. Bahkan Finral menjemputnya karena mereka akan segera pergi. Setelah itu kita melihat Asta yang sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu hari itu. Sementara Noel dan Mimosa saat itu sama-sama sedang memikirkan tingkah dan perasaan mereka kepada Asta. Dimana hal itu membuat mereka malu sendiri. Dan di tengah-tengah itu semua, Nero muncul lalu membisiki mereka berdua bahwa Asta akan menyatakan cintanya. Mendengar hal itu, mereka pun panik dan salah tingkah. Sementara Nero menganggap kejadian itu sangat menghibur. Karena ternyata sebenarnya Asta akan menyatakan cintanya kepada Sister Lily. Asta sudah berada di hadapan Sister Lily. Sementara Noel, Nero, dan Mimosa hanya bisa menyaksikan kejadian itu. Asta saat itu berkata, Sister, menikahlah denganku. Aku sudah berusia 18 tahun. Ini adalah terakhir kalinya aku akan melamarmu. Aku berjanji akan membuatmu bahagia. Jadi ku mohon. Sister Lily terkejut dan cukup sedih. Dia mengingat kenangan Asta saat masih kecil. Sister Lily berkata, Terima kasih Asta. Kau sudah menjadi pemuda yang hebat. Tapi maaf, kau seperti keluarga bagiku. Aku hanya selalu bisa melihatmu sebagai adik laki-lakiku. Jadi aku tidak bisa menikah denganmu. Asta terlihat cukup kecewa. Kemudian dia berkata, Aku mengerti. Hingga saat ini, aku tidak pernah ingin menyerah. Tapi aku tahu, terkadang kau tidak bisa mengubah perasaan seseorang. Jadi ku mohon lihatlah sumpahku ini yang tetap tidak akan berubah. Aku akan menjadi kaisar sihir. Sister Lily pun tersenyum. Lalu dia berkata di dalam hatinya, Kau memang sungguh luar biasa. Maafkan aku. Aku tidak pernah bisa mengatakan hal ini. Tapi sekarang sepertinya aku bisa mengatakannya. Lalu Sister Lily berkata kepada Asta, Aku tahu kau pasti bisa menjadi kaisar sihir. Setelah itu, tiba-tiba Lucius Zogratis muncul di tengah-tengah mereka tanpa mereka sadari. Lucius memberikan tepuk tangan sambil berkata, Selamat sudah sampai sejauh ini. Tapi disinilah akhirnya. Setelah itu, terjadi kilas balik tentang Lucius. Lucius adalah pengguna kekuatan iblis paling berbakat dalam sejarah keluarga Zogratis. Dia adalah makhluk unik yang terlahir dengan dua jiwa dalam satu tubuh. Saat itu Lucius banyak memikirkan tentang apa yang akan dan harus mereka lakukan. Mereka disini merujuk kepada dia dan jiwa dia lainnya, yaitu Julius. Tapi suatu ketika, Lucius menemukan sebuah prasasti. Di sana terdapat informasi tentang Astaroth. Sehingga menurutnya, jika mengikuti Astaroth, Iblis tertinggi pengguna sihir waktu. Hal itu akan memberikan jawaban atas pertanyaannya tadi. Setelah itu, di dalam tubuhnya, Lucius dan Julius berbicara. Lucius berkata, Aku sudah melihatnya Julius. Masa depan. Kedamaian sejati untuk dunia ini. Lucius saat itu menunjukkan penglihatannya itu kepada Julius. Julius terlihat terkejut setelah melihat penglihatan itu. Lalu dia berkata, Lucius, itu. Kemudian Lucius kembali berkata, Ya, sungguh sayang sekali. Aku pun melihat kau mencoba menghentikanku. Kau satu-satunya yang paling dekat denganku. Tapi bahkan kau pun tidak bisa mengerti. Setelah itu, Lucius menyentuh dahi Julius. Julius tidak tahu apa yang akan Lucius lakukan. Lucius berkata, Tidak apa-apa, Julius. Aku sudah melihatnya. Aku akan membawa kedamaian ke dunia ini. Kilas balik pun selesai. Noel terkejut setelah melihat ada yang menghampiri Asta. Dia bertanya-tanya apakah yang datang menghampiri Asta adalah kaisar sihir. Asta pun berpikiran hal yang sama. Tapi Asta merasakan hal aneh. Jadi dia cukup yakin bahwa Lucius bukanlah Julius. Asta bertanya-tanya siapa Lucius sebenarnya. Lalu Lucius membuka grimornya dan menggunakan kronostasis dengan skala yang cukup besar untuk menghentikan waktu di dalamnya. Setelah itu Lucius menghampiri Asta dan mencoba menyentuh dahi Asta untuk melumpuhkannya. Tapi Asta menghindarinya dengan langsung menggunakan bentuk hitamnya. Sehingga Asta pun bisa bergerak dengan bebas di dalam kronostasis Lucius itu. Lucius terkesan. Dia berkata, Jadi inikah kekuatan aneh itu? Anti sihir. Sementara Asta terkejut. Dia berkata, Waktu berhenti untuk semua orang kecuali kami berdua. Ini sihir kaisar sihir. Tapi ukurannya besar sekali. Kinya pun sama seperti Lucifero. Lalu Lucius berkata, Aku sudah mengambil Lucifero. Mendengar hal itu Asta semakin tidak mengerti. Dia berkata, Apa maksudmu? Kau Julius. Tapi bukan Julius. Kau manusia. Tapi bukan manusia. Jadi siapa kau ini? Apa yang kau lakukan kepada kaisar sihir yang asli? Setelah itu Lucius langsung memperkenalkan dirinya. Dia berkata, Namaku Lucius Zogratis. Aku penyelamat dunia ini. Dan Julius. Dia sudah mati. Asta semakin terkejut mendengar kaisar sihir sudah mati. Lucius kembali berkata, Julius sedang dalam misi demi idealisme kami. Tidak akan ada kesedihan, kebencian, konflik, ataupun diskriminasi. Hanya ada kedamaian sejati. Aku akan perbaiki seluruh umat manusia. Setelah aku menghancurkan semuanya, Mereka akan terlahir kembali dengan sihir saudara-saudaraku. Aku akan membuat ulang mereka semua menjadi bahagia dan setara. Lalu untuk memastikan tidak akan ada yang salah lagi. Aku akan memimpin mereka semua sebagai kaisar sihir terakhir. Asta terlihat panik dan terkejut. Dia pun kebingungan dengan apa yang diucapkan Lucius. Lucius berkata lagi, Jangan khawatir. Semuanya berjalan sesuai dengan ramalanku. Kecuali satu hal. Kau. Tidak ada makhluk hidup yang bisa terlahir tanpa sihir. Kau adalah cacat dunia ini. Dan untuk menciptakan masa depan yang sempurna, Aku harus menghilangkan cacat itu. Setelah mendengar omong kosong Lucius, Asta akhirnya mengerti. Lalu dia berteriak, Siapa yang kau sebut cacat dasar brengsek? Intinya kau hanyalah penjahat yang mengambil alih tubuh kaisar sihir. Kau mau menghancurkan seluruh umat manusia? Itu konyol. Kaisar sihir sudah mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan kami semua. Itulah kaisar sihir yang aku dan semua orang kagumi. Tidak mungkin kaisar sihir akan mati semudah itu. Jadi aku akan menghentikanmu dan menyelamatkanmu. Lucius hanya tersenyum sambil berkata, Asal kau tahu, aku ini lebih kuat dari Julius. Setelah itu, Asta langsung menggunakan Devil Unionnya. Lalu dia menebas kronostasis Lucius dan membuat waktu kembali bergerak. Asta berkata, Kalau begitu, disini dan sekarang juga, aku akan melampaui kaisar sihir. Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime Black Clover Season terbaru episode 188. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Anime Ngati. Sub indo by broth3rmax